Aparat kepolisian Polres Metro Jakarta Utara berhasil mengungkap pelaku pembunuhan mahasiswi bernama Murniati di Cipayung, Jakarta Timur. Pelakunya tak lain adalah kakak korban. Inilah detik-detik penangkapan pelaku berinisial AR di rumah kontrakannya di kawasan Bekasi, Jawa Barat oleh unit reskrim Polres Jakarta Timur. Penangkapan AR hanya berselang kurang dari satu hari setelah kasus pembunuhan Murniati diketahui polisi. Dalam video tersebut tersangka diminta untuk menunjukkan sejumlah barang bukti dalam kasus ini. Teka-teki motif dibalik kasus pembunuhan Murniati akhirnya ditemukan polisi. Kapolda Metro Jiria Irjan Mohamad Iryawan mengatakan pembunuhan yang dilakukan AR dilatar belakangnya oleh motif perbutan harta warisan. Dalam pemeriksaan kasus ini, Iryawan juga mengatakan pelaku sempat terlibat cekcok dengan korban perihal penjualan rumah yang ditinggali Murniati. Tentu teman-teman tanya motifnya apa, jadi keluarga itu ayahnya, suami istri ayahnya meninggal. Kemudian ibunya kawin lagi. Ini rumah yang ditampati oleh si korban ini rumah peninggalan warisan warganya, ayahnya. Tapi kakaknya ini ingin menguasai rumah ini. Pernah disampaikan untuk adiknya ini korban supaya tinggal dengan ibunya, dengan ayahnya, tapi tidak mau. Kemudian ini ada niat untuk menguasai rumah, sehingga terjadilah pembunuhan terhadap adik kandungnya. AR meminta maaf ke keluarga karena perbuatannya. Ia mengaku menyesal membunuh adik kandungnya. Polisi menyebut AR dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman di atas 15 tahun penjara. Terima kasih.